Halo, what's up bro kembali lagi di channel Janggal-janggal Terima kasih banyak nih untuk teman-teman yang sedang mengklik video ini Yang sedang menonton video ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat seperti biasanya ya Di kesempatan video kali ini Saya mau mengajak teman-teman Menambah salah satu koleksi bonsai saya Yang saya tanam di ground Atau saya tanam langsung di tanah Teman-teman ini adalah dari jenis pohon amplas putih ya teman-teman Namun amplas putih ini di belakangnya ini agak lobang ya teman-teman Ini harusnya ditempel atau diisi dengan tanaman amplas putih Awalnya ini sudah berisi ya Anakan amplas putih namun kalah ya teman-teman Mungkin karena tanaman ini cukup besar atau cukup rimbun Jadi anakan yang saya tanam di sini kalah atau macet Dan mengalami kegagalan untuk bertumbuh dia teman-teman Nah sekarang cara saya mengakalinya mungkin saya akan pakai hasil cangkoan Untuk menutupi area yang di belakang ini agar nantinya bisa menempel menjadi Satu dengan batang dari amplas putih ini teman-teman Untuk teman-teman yang penasaran ikuti aja nanti prosesnya ya Ini saya juga akan mengambil dari salah satu tetangga saya di rumah Kebetulan dia habis cangkok-cangkok amplas putih itu banyak sekali Dan kemarin saya sudah dikasih untuk mengambil ya teman-teman Siapa itu orangnya Kayaknya udah ada yang tau nih Ah kita langsung aja ya ke rumahnya Oke kita meluncur teman-teman Oke teman-teman jadi ini bibit-bibit atau hasil-hasil cangkoan yang dimiliki sama tetangga saya ya Ini tetangga saya ya Enggak lain dan gak asing itu si kameramen langsung teman-teman Ini dia nih belakang Halo Dewen Ini gimana nih boleh dibawa nih dulu nih Dewen Wah ambil semuanya katanya teman-teman Ini kita akan ambil aja ya Kita pakai tempel-tempel nanti Kebetulan juga si kameramen sudah cangkok lagi ya Banyak ya dia Banyak sekali dia punya cangkoan dari amplas putih Mungkin saya akan ambil 3 batang aja ya 3 atau 4 ya Pakai untuk menempel Ini nanti kita tukar aja ya dia Pakai tanaman yang distant Mungkin tanaman distant nanti dibawa ke sini Ini kita ambil Oke Dewen Oke Bawa nih ya Oke teman-teman Kita ambil dulu ya Saya pilih dulu mungkin yang kecil-kecil ya Ini satu Nah jadi ini teman-teman Cangkoannya Hasil cangkoan ini tentunya akarnya udah banyak sekali ya Ini nanti kita akan pakai Sistem gabungan Kita akan gabung Agar ini pertumbuhannya nanti cepat membesar Dan akan menempel menjadi satu ya teman-teman Oke saya bawa dulu ke stand ya Wah banyak sekali ya Mungkin satu-satunya Oke teman-teman Kita ketemu di stand Saya buka-buka dulu Polybacknya Nanti kita akan Tanam di belakang dari Amplase yang besar itu Nah ini akarnya udah banyak-banyak nih teman-teman Wah Udah banyak-banyak akarnya Nah ini teman-teman Ini saya akan lubangi dulu Media yang Ada pada amplas putih ini Agar nanti kita bisa tanam Bibit-bibit dari amplas putih Di sebelah sini ya Di belakang jadinya Saya harus hati-hati Karena banyak sekali akar-akar yang Baru tumbuh ya Mungkin buka aja nih Buka aja nih Dewin Ini saya buka aja talangnya teman-teman Buka talang yang atasnya aja Nah jadi saya copot-copot Hasil cangkokannya agar seperti ini teman-teman Nanti kita akan Isi media dengan media yang baru nanti Ini kan saya tempel dulu Satu persatu teman-teman Ketan-teman Ketan-teman Teman-teman setelah digabungkan Ini diikat saya ikat dulu Kebetulan gak punya tali ya Jadi ini plastik saya tarik Saya jadikan tali teman-teman Ini hanya Untuk sementara aja ya Ini harusnya ngikatnya kalau ada tali karet ban Itu kan pakai karet Itu lebih bagus teman-teman Jadi karena saya kebetulan gak ada ya di stun Mungkin besok saya akan ganti Ini hanya pakai sementara aja dulu Nah ini saya urug lagi dengan menggunakan media Dan atasnya saya akan isikan full kotaran kambing Nah ini dia jadinya hasilnya Nah ini harapan saya ini akan batangnya akan membesar Semuanya kalau ini tumbuh akan membesar Dan ini akan menjadi satu pohon Atau satu bahan bonsai kedepannya yang cukup besar jadinya teman-teman Dengan teknik penggabungan Seperti ini Nah dari depan teman-teman bisa lihat dari depan Nah jadi ini tampak dari depannya nih teman-teman Ini agak ribbon Nah ini tampak dari depannya Ini sebenarnya masih ada lubang ya Dan ini akan saya tempel lagi satu Ini akan disini tempel lagi satu agar Menutup dari lubang ini teman-teman Ini tampak depannya Kedepannya dan ini belakangnya sudah saya isi dengan Bibit-bibit dari atau hasil cangkoan dari Si kameramen Dewin Kita udah tempel di belakang Tujuannya akan Agar batang dari semua Bonsai atau tanaman amplas putih ini akan menyatu Dan menjadi sebuah batang yang besar teman-teman Nah ini atasnya saya akan isikan full kotoran kambing Ini atasnya saya isikan kotoran kambing teman-teman Ini saya ikat lagi menggunakan kain ya Kebetulan ada kain tadi Nah teman-teman ini saya ikat lagi pakai kain Agar talinya lebih besar aja Karena gak punya karet saya Jadi saya pakai kain aja Besok kita akan ganti lagi Menggunakan karet dari ban teman-teman Oke teman-teman Jadi saya sudah selesai melakukan penggabungan Kepada Bahan bonsai dari jenis amplas putih yang saya miliki ya Ini mudah-mudahan akan sumbur-sumbur dan cepat membesar Dan nanti kalau sudah menyatu semuanya Baru nanti akan saya potong Dan diprogram Menjadi sebuah bonsai Kedepannya teman-teman Mudah-mudahan ya itu harapan saya Oke mungkin cukup sekian Untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir Terima kasih banyak saya ucapkan Kalau ada salah kata yang saya ngomong dari tadi Saya minta maaf Salam satu hobi Salam bonsai Jangan-jangan bonsai Mantap